Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Selamat datang kembali di channel Sanasi dan Ayu Oficial Bagi teman-teman yang subscribe-nya belum diklik Silahkan diklik teman-teman ya Tolong bantu channel ini biar berkembang seperti channel-channel teman sekalian Baiklah teman-teman kali ini saya akan berbagi tutorial Tutorial tentang bagaimana cara membuat animasi di kain master Animasi subscribe dan lonceng di youtube teman-teman sekalian Nah disini sebelum kita masuk ke aplikasinya Teman-teman harus download dulu Yang pertama itu gambar subscribe Kemudian gambar lonceng dan juga gambar mouse-nya teman-teman ya Kalau sudah download langsung saja kita masuk ke aplikasi kain masternya Kine master Buka Nah setelah itu langsung kita ke Lambang tambah ini Tengah-tengah langsung klik Terus pilih yang 16.29 ini Nanti kita akan dibawah ke Halaman seperti ini Nah langsung saja kita masuk ke media Pojok sebelah kanan ini Media Terus kita cari latar belakang teman-teman ya Misalnya teman-teman mau latar belakang yang mana Disini sudah disediakan Misalkan saya mau Pilih Pilih yang ini teman-teman ya Nah langsung checklist di pojok kanan atas Checklist Nah kemudian langsung ambil Lapisan disini teman-teman lapisan Nah pilih media Nah kemudian kita cari tempat yang sudah teman-teman download tadi Ya yang subscribe dan lain Dan lain-lain yang tadi ya Nah disini saya pakai yang ini subscribe Langsung masuk disini Nah untuk menghilangkan warna putih ini Kita langsung ambil Scroll ke bawah Ambil klik menyampur Oke teman-teman ya Menyampur klik Terus kita ambil Klik menggelapkan Oke Nah sudah teman-teman ya Kemudian langsung checklist Di pojok kanan atas Nah kemudian langsung Tambah lagi lapisan Media Terus download tadi Yang sudah di download Masukkan lagi lonceng teman-teman ya Disini saya pakai lonceng yang ini Nah Sama seperti tadi Kita scroll ke bawah Kita klik menyampur Terus Menggelapkan Nah Setelah itu checklist teman-teman Checklist Terus klik loncengnya Kita kecilkan Sesuai Yang diinginkan Seperti ini Checklist lagi teman-teman Setelah itu langsung Masuk lagi ke lapisan Media Terus ambil lagi Tanda mouse nya Gambar mouse nya Disini saya pakai Yang ini teman-teman ya Sama seperti tadi Langsung kita Klik menyampur Terus menggelapkan Terus checklist Kita Kecilkan gambarnya Tarik kesini teman-teman ya Nah Gak lupa agak kesini teman-teman Nah setelah itu checklist lagi Setelah ini Supaya Mouse nya bisa berjalan Kita Harus Klik Mouse nya teman-teman Klik Mouse nya Terus kita geser yang di bawah ini Kita geser Kita sedikit saja teman-teman Geser Geser Hop Sampai situ teman-teman ya Nah setelah itu kita klik Kunci Lambang kunci yang di Pojok sebelah kiri ini Tekan Sudah ditekan Langsung kita Bawa kesini teman-teman Oke Sudah Kalau sudah Langsung checklist teman-teman Checklist sudah Langsung Kita Klik lagi Lambang Mouse nya Terus kita geser yang di bawah Sedikit Oke Segitu teman-teman ya Terus klik lagi Kunci tadi teman-teman Kunci Pojok Sebelah kiri Terus kita Sambil geser Kesini Ke loncengnya Kalau sudah Checklist teman-teman Oke Sudah Kemudian kita klik lagi Mouse nya Kita Geser lagi Yang di bawah Nah Kalau sudah Kita Klik kunci tadi teman-teman Kuncinya di klik lagi Klik Terus kita Bawa ke bawah Sampai hilang teman-teman Kalau sudah hilang Checklist lagi teman-teman Nah sekarang kita coba Gimana hasilnya Nah Seperti itu teman-teman ya Biar Lebih Menarik lagi Kita akan Tambahkan Suara Dari Subscribe nya Teman-teman ya Kalau Mau Lebih menarik Kita isi Audio nya teman-teman Langsung klik audio Teman-teman ya Audio Terus kita Cari Suara Klik Subscribe Teman-teman Disini saya pakai Mouse Klik Teman-teman Langsung Langsung ditambahkan Teman-teman Nah Checklist lagi Kita lihat Nah itu teman-teman ya Nah Terus kita tambah lagi Suara lonceng Teman-teman Suara lonceng Kita tambahkan Kita taruh di Lonceng Teman-teman ya Mouse nya ya Terus kita pilih Audio lagi Bunyi Lonceng Teman-teman ya Bunyi lonceng nya Saya pilih Kita coba dulu Nah itu ya teman-teman ya Suaranya Langsung kita Tambahkan Checklist Ini sudah Coba kita Coba teman-teman Dan dengarkan ya Nah teman-teman Kira-kira seperti itu Teman-teman ya Kalau sudah Seperti ini Tinggal kita simpan Teman-teman Pojok kanan Paling atas Kita lihat Ini buka Tanpa judul yang 38 ini Kemudian kita Klik share Langsung explore Teman-teman Oke sampai disitu Teman-teman ya Mudah kan Silahkan mencoba Semoga bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih